Kasus polisi terlibat kasus penyalahgunaan narkoba kembali terjadi. Kapolsek Astana Anyar dan 11 anak buahnya tertangkap mengkonsumsi narkoba. Untuk mencegah agar kasus seperti ini tidak terulang, Polri harus memberikan sanksi tegas dan hukuman berat pada anggotanya yang bermain dengan narkoba. Penangkapan Kapolsek Astana Anyar, Bandung, Kompoyuni Purwanti, Kusumadewi, beserta 11 polisi lainnya semakin menambah panjang daftar polisi yang terlibat kasus narkoba. Kompoluni ditangkap aparat propampolri saat mengkonsumsi narkoba bersama anak buahnya. Sebelumnya, telah banyak diungkap keterlibatan aparat polisi dalam kasus narkoba. Salah satunya adalah kasus perwira menengah polisi yang menjadi kurir narkoba di Rio akhir Oktober tahun lalu. Komisaris polisi Imam Zaidi saat itu ditangkap saat membawa narkotika jenis sabu seberat 16 kilogram. Perwira polisi ini sempat memberikan perlawanan saat dibekuk di jalan Soekarno-Hataryau. Polisi menyatakan telah memberikan tindakan tegas pada anggotanya yang terlibat kasus narkoba. Hingga Oktober tahun lalu, Polri menyebut telah memecat lebih dari 100 anggotanya. Sebagian besar karena terlibat kasus narkoba. Kasus polisi yang terlibat narkoba juga pernah disinggung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR Januari lalu. Kala itu, Listio menyejikan akan memecat hingga memproses pidana anggotanya yang terjerumus barang haram tersebut. Polri akan memberikan perhatian khusus dan bertindak tegas. Tidak ada toleransi dan tidak boleh ada ruang bagi bandar narkoba di negara ini. Termasuk anggota Polri yang terlibat di dalamnya, pilihannya hanya satu, pecat dan pidanakan. Jadi kami tidak main-main dalam hal ini. Kami akan buktikan. Dalam kasus narkoba di Astana Anyar, Bandung ini, Polda Jawa Barat telah mencopot kompo Uni Purwanti dari jabatan Kapolsek. Kasus ini masih berlanjut di Polda Jawa Barat. Polisi sebagai aparat yang mengetahui hukum, seharusnya mereka tak terjerumus pada pelanggaran hukum itu sendiri. Agar tidak selalu terulang, kasus polisi terlibat kasus narkoba harus ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya.